Disini saya live streaming cuma menggunakan HP Android ya Jadi mau HP Android kalian Merek apa sebenarnya bisa Jadi masalahnya itu pada saat kalian Oke guys kembali lagi di channelnya Tohirin November pastinya ya Dan di kesempatan kali ini Saya akan membahas Nippon TV lagi nih ya guys Jadi disini masih banyak teman-teman yang belum bisa Atau mengalami masalah pada saat Melakukan live streaming di Nippon TV ya Oke disini perlu kalian ketahui ya Jadi buat teman-teman silahkan Hapus terlebih dahulu ya Jadi buat teman-teman yang sudah terlanjur masuk ke akun Nippon TV for Stammer Silahkan kalian coba hapus kembali ya Kalian download ulang Dan kalian perhatikan video berikut ini Sampai selesai biar kalian tidak kekak-kak Oke sebelum lanjut silahkan buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan di subscribe terlebih dahulu ya Agar saya bersama lagi dalam mengupload video-video yang kalian butuhkan Oke tanpa posa basi kita langsung aja download aplikasi Nippon TV for Stammernya Di aplikasi Google Play Store ya Jadi buat teman-teman mungkin yang belum bisa ya Atau aplikasi game-nya tidak muncul Itu ada yang salah pada saat pembuatan akun Nippon TV ya Kalian tidak mensetujui perizinannya dari aplikasi Nippon TV tersebut Oke disini kalian bisa perhatikan ya Oke kita tunggu sampai Selesai ya Pada saat kita men-loadnya Oke kalian tunggu sebentar guys Oke guys di video yang akan datang saya akan bahas Kenapa Aplikasi Nippon TV Tiba-tiba berhenti sendiri ya Namun disini saya akan bahas ini dulu guys Karena disini masih banyak teman-teman yang kesulitan ya Jadi pada saat luncurkan game Aplikasi game-nya itu tidak muncul Oke disini kita buka aja aplikasi Nippon TV-nya ya Kalian perhatikan video ini sampai selesai guys Biar kalian tidak gagal paham ya Oke tunggu sampai tampilannya seperti ini ya Kita coba Masuk lagi ya Oke disini kita akan menggunakan Akun Gmail ya Dan disini saya mencoba menggunakan akun Gmail saya yang lainnya Agar Oke disini guys Tunggu sebentar ya Kalian perhatikan disini guys Pada saat kita membuat akun ya Kalian bisa perhatikan disini Oke Tampilannya seperti ini guys Nah Usahakan kalian baca-baca terlebih dahulu ya Sebelum melakukan live streaming Atau muka live streaming di Nippon TV ya Kalian setujui semuanya Oke guys Kita kembali kesini dulu ya Oke guys Nah disini guys Kalian konfirmasi lokasi kalian ya Jika kalian berada di lokasi tersebut Silahkan konfirmasi guys Kita konfirmasi ya Lalu langkah yang selanjutnya Disini kita langsung aja pilih rasio ya Jadi rasio disini itu Kita lihat Kestabilan internet kalian ya Di handphone kalian seperti apa Oke disini kita coba 360 piksel ya Oke langkah yang selanjutnya Kalian disini Pilih judul ya Kalian tuliskan judul ya Pake JJ misalkan saya Lalu langkah yang selanjutnya Kalian pilih slide game Dan disini Kita pilih game mobile legend guys Kalau kalian mau live streaming Dengan aplikasi game mobile legend ya Lalu yang selanjutnya Kalian bisa langsung menuju Ke go live Dan disini guys Disini kalian baca ya Kalian baca Kalau di handphone kalian Pasti banyak bahasa Indonesia ya Karena disini saya menggunakan bahasa Inggris Ya Nah disini usahakan kalian baca dari atas sampai bawah ya Kalau bener-bener kalian sudah mengetik Kalian langsung aja Angry ya Atau kalian setuju guys Ini permasalahan kalian Tidak bisa Atau Tidak muncul Aplikasi game mobile legend kalian guys Masalahnya disitu guys Oke disini kalian pilih bahasa Indonesia Lalu kalau sudah kalian konfirmasi lagi guys Jadi buat teman-teman Kalau kalian mendaftar akunnya bener Pasti sudah pasti bisa guys Oke Kalau itu kita langsung aja menuju ke go live guys Karena kita sudah mengizinkan semua ya Nah disini kalian izinkan lagi guys Kalian konfirmasi ya Buat teman-teman Kalian harus konfirmasi disini guys Oke disini kita hidupkan yang sebelah sini guys Kita wajib hidupkan Biar nanti aplikasi game mobile legend kalian Muncul pada saat Meluncurkan game ya Oke kalau sudah seperti ini Kita kembali ke Nemo TV nya ya Lalu kita langsung aja menuju ke go live Kita pilih start now guys Dan secara otomatis Nanti kita akan Diarahkan ke sini ya guys Nah disini Aplikasi game mobile legend nya Sudah keluar ya Karena saya mendaftar akunnya Itu sudah Menstujui Perisiannya Dari aplikasi Nemo TV Jadi buat teman-teman Mungkin pada saat pendaftaran itu Masih banyak yang Tidak menstujui ya Jadi asal Tahunya Aplikasi force timer Kayak gitu Makanya kalau nonton video itu Usahakan sampai selesai Oke disini Saya akan coba Masuk menggunakan Aplikasi game mobile legend guys Oke secara otomatis Nanti tampilannya akan Seperti ini guys Nah disini Pocok kiri ya Bawah itu sudah ada menu Penonton guys Jadi berapa yang menonton Nah Dan ini caranya Cuma pakai HP guys Jadi buat teman-teman Ini cuma pakai HP No komputer ya No PC ya Jadi buat teman-teman Caranya seperti itu guys Makanya kalau Teman-teman yang Berkomentar di video saya sebelumnya ya Bang masih gak bisa Masih gak bisa bang Waduh Apa masalahnya Masalahnya pada saat kalian Melakukan pendaftaran akun Kalian tidak Menstujui Persetujuannya guys Nah disini ya Disini saya sudah masuk Menggunakan Mobile legend guys Oke Disini saya belum mulai aja Sudah Ada 4 yang nonton guys Padahal saya disini Masih pemula Dan disini juga Saya Tidak jago Main game mobile legend ya Tapi kalau kita sering Live Itu pasti nanti Banyak nonton Apalagi kalian yang Jago-jago banget Main game mobile legend ya Pasti kalian Mendapatkan Banyak penonton Dan Kalau kalian rajin ya Setiap hari Minimal 2 jam Kalian live Dinimo TV Nanti kalian bisa Mendapatkan Gaji guys Ya Jadi cara ini ya Kalian live streaming Dinimo TV ya Oke disini saya Belum mulai Sudah ada 6 penonton guys Ya Kita masih Loading ya Jadi buat teman-teman Disini saya Live streaming Cuma menggunakan HP Android ya Jadi Mau HP Android kalian Merk apa Sebenarnya bisa Jadi masalahnya Itu Saat kalian Melakukan Pendaftaran Guys Oke guys Disini saya Menggunakan Ranked ya Sepertinya disini Saya tidak Jago banget Main game guys Ya disini Saya hanya Membuatkan Konten Buat teman-teman Yang Jago-jago Banget nih Main game Mobile Legends Ya Oke Disini Saya Masih GM guys Gak kayak Kalian ya Sudah pada Legend Legend Semua guys Oke Disini Sudah ada 9 penonton Jadi buat Teman-teman Disini Saya menggunakan HP Android Oke Disini Kita langsung Aja Mulai Guys Kita Oke Jadi intinya Buat teman-teman Seperti itu Tadi ya Jadi Silahkan Hapus Aplikasi Nemo TV Dan kalian Download Kembali Dan Lakukan Pendaftaran Yang Benar Dan Setujui Semua Perisian Oke Disini Saya Live Cuma Pakai HP Jadi Buat Teman-teman Kalian Sudah Membuktikan Sendiri Disini Saya Menggunakan HP Android Dan RAM Itu Jumlah 3GB Dan Di Lain Waktu Saya Membahas Cara Mengatasi Live Terhenti Sendiri Jadi Buat Teman-teman Silahkan Klik Tombol Subscribe Terlebih Dahulu Biar Saya Semangat Lagi Dalam Membuat Konten-konten Buat Kalian Oke Kurang lebih Caranya Seperti itu Saya Tuan Sampai Jumpa Di Video Saya Selanjut Ya Guys Bye Bye